Selamat pagi Dr. Nipan Karo-Karo Pagi Hari ini hari Kesehatan Jiwa Nasional Kita boleh tahu Pak Angka Orang yang mengalami ODGJ Atau orang dengan genggun jiwa Di Kabupaten Samosir Ada, dikit ada datanya Sebesar 355 orang Di 9 Kecamatan di Kabupaten Samosir Kalau untuk yang Masih ada gak jumlah orang-orang yang dipasung Di pasien Dipasung karena punya ODGJ ini Masih Di 2019 Kita temukan Ada 12 orang yang Terpasung Nah sampai Medio September Akhir Itu Anam sudah kita lepas Karena dia memang sudah Komunikatif Dan sudah dianggap tenang Dan tidak Mengganggu Masyarakat lagi Apa pertimbangan Selain tadi itu Apa pertimbangan lain Dia dilepas Pertimbangannya Bahwa memang Sudah bisa Berkomunikasi Dengan baik Dengan keluarga Dan memang Sudah tidak Mengganggu masyarakat Itu dia pertimbangannya Itu biasanya Berapa lama Perawatan baru bisa dilepas Paling lama itu 4 bulan 4 bulan baru bisa dilepas Iya Tapi ada yang Di kondisi 2 bulan pun Sudah ada yang bisa dilepas Begitu ya Iya Nah Targetnya di Dinas Kesehatan Untuk orang yang dipasungin 6 lagi itu Akan dilepas Sampai kapan Paling lama Akan kita lepas Di Maret 2020 Karena sebahagiaan itu Baru memang Kita temukan Dan baru kita ubati Berapa lama Perawatannya itu Pak Tadi Perawatannya Sebenarnya Karena seumur hidup Perawatan Sampai bisa Dia bisa dilepas Setelah Itu dia Paling lama Itu yang saya sebutkan Paling lama 4 bulan 4 bulan Iya Nah Kalau dari sisi Dari permenkesnya Itu memang Ada instruksi Pak Untuk melepaskan Orang-orang dipasung Seperti itu Sebenarnya ada 2 Permenkes Dan termasuk Undang-Undang HAM Sebenarnya Pihak keluarga Memang Ya tidak bisa Memasuk Karena itu kan Sebenarnya Sudah memang Memasuk haknya juga Makanya Memang kita berusaha Cuman kadang-kadang Pihak keluarga Sering bertahan Karena tidak bisa Dijaga mereka Mengganggu masyarakat Maka memang Ya harus Memang kita Perkuat Dari sisi keluarga Sehingga Si terpasung itu Bisa rutin makan ubat Sehingga bisa Lebih cepat Kita lepas Bahwa gitu Dokter Jadi Untuk Menurut dokter Dengan jumlah 355 orang ODGJ Di Samosir Bila ini Mengalami Gangguan Baik Karena Penyakitnya Kesehatan Atau gangguan Yang lain Ini Biasanya Dirujuk Kemana Kalau dia Ke Rumah sakit Bangguan Pertama Ke Rumah Adianus Adakah Memang Perawatan Khusus Tempat Perawatan Khusus Untuk Pasien Seperti ini Itu Yang belum Ada Tapi Sebenarnya Waktu 5 tahun Lalu Sudah Kita Programkan Makanya Ada Dokter Umum Kita Yang Kita Sekolahkan Untuk Dokter Peskiatri Cuman Kalau Tidak Salah Di Bulan 11 Mungkin Sudah Kembali Ke Bangururan Dan Memang 2020 Sudah Pasti Kita Bisa Lebih Fokus Kalau Untuk Pasien Pasien Apakah Perlu Sebuah Tempat Khusus Atau Digabung Dengan Lingkungan Pasien Umum Tergantung Kondisinya Kalau Dia Kondisinya Masih Dalam Misteris Memang Harus Dia Di Perawatan Khusus Harus Disolasi Dia Dari Pasien Umum Karena Rawan Untuk Mengganggu Nah Pengobatan Di Ini Kan Terkesan Kalau Penyakit ODGJ Ini Mahal Itu Gimana Sebenarnya Pembiayaan Terkait Ini Dari Provinsi Itu Dipenuhi Obat ODGJ Kita Jadi Memang Gratis Gratis Bantuan Dari Pemerintah Jadi Memang Tinggal Yang Kita Harapkan Memang Motivasi Dari Keluarga Karena Gak Mungkin Juga Pihak Kita Yang Harus Memberikan Obat Ke Penderita Setiap Hari Memang Harus Kita Kuatkan Dia Untuk Penerangan Ke Keluarga Sehingga Mereka Bisa Memberikan Obat Dan Kita Pantau Perminggu Dia Paling Tidak Dipantau Bidang Desa Itu Sudah Dilakukan Gak Toto Bagaimana Sudah Makanya Dari 355 Ini Kondisi Sekarang Seluruhnya Makan Obat Seluruhnya Makan Obat Berarti Dalam Perawatan Tidak Yang Lepas Dalam Perawat Karena Memang Ketika Mereka Absen Makan Obat Nah Akan Kumat Lagi Dia Memang Harus Setiap Hari Dia Harus Makan Obat Dokter Kita Melihat Sering Ada Orang Orang ODGJ Bahkan Mungkin Sudah Gila Jalan Jalan Itu Gimana Dokter Nah Itu Kalau Saya Lihat Tapi Belum Saya Pastikan Kebanyakan Itu Nah ODGJ Yang Terkirim Yang terkirim Dikirim Dari Tempat Lain Karena Kita Terusuri Nah Si ODGJ Tidak Punya Apa-Apa Ketika Kita Umumkan Ke Masyarakat Juga Bahwa ODGJ ODGJ Jalan 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 Ini Tidak Punya Keluarga Disa Mosir Jadi Tidak Ada Tindakan Dari Dinas Untuk Merangkul Mereka Dan Dirawat Dari Dinas Kesehatan Nah Ini Yang Harus Kita Pikirkan Juga Dengan Dinas Sosial Nah Sehingga Memang Bisa Di Amankan Dinas Sosial Karena Kita Juga Dinas Kesehatan Tidak Punya Tempat Untuk Merawat Itu Nah Baru Yang Kedua Yang Menyusahkan Ketika Kita Kasih Juga Obat Nah Untuk Setiap Hari Mengasihnya Siapa Nah Itu Yang Harus Kita Pikirkan Dari Skop Kabupaten Sehingga Memang Kalau Menurut Kami Di Kesehatan Nah Harus Dibentuk Dia Timnya Artinya Ketika Dia Jalan Jalan Di Pinggir Jalan Itu Tanggung Jawab Siapa Nah Setelah Dia Ditangkap Dikemanakan Tanggung Jawab Siapa Tapi Kalau Diri Sisi Pengobatannya Dia Dia Tanggung Jawab Habit Baik Jadi Bagi orang-orang Yang Dengan Penyakit Sekijopreni Ini Kira-kira Ada Tindakan Khusus Atau Penerapan Perawatan Khusus Biasanya Kita Rujuk Ke Rumah Sakit Jiwa Di Medan Nah Setelah Kondisinya Stabil Dikembalikan Ke Kita Nah Lalu Itu Yang Tidak Boleh Dia Memang Absen Makan Obat Ketika Dia Absen Makan Obat Seminggu Sekijopreninya Akan Kampu Kembali Baik Pernah Gak ada Kasus Di Samosir Pasien-pasien Sekijopreninya Ini Yang Menyakiti Orang Lain Atau Sampai Melakukan Musangan Pembunuhan Atau Pengenayaan Kalau Sampai Itu Belum Tapi Sampai Dia Ribut Melempari Rumah Masyarakat Lain Nah Itu Ada Tapi Kalau Sampai Dia Kasus Pengenayaan Setau Kami Belum Ada Pasien-pasien Dengan ODGJ Ini Apakah Dilayani BPJS Dokter Nah Itu Juga Makanya Saya Kembalikan Tadi Kepak Pernando Yang Dijalan Itu Kan Masalahnya Itu Tetapi Kalau Seluruh ODGJ Kita Yang 355 Tadi Sudah Kita Masukkan Ke Peserta BPJS Dengan Bantuan Dan Baik Terakhir Untuk Partisi Masyarakat Apa Yang Dokter Harapkan Orang Orang ODGJ Ini Dokter Dari Sisi Masyarakat Stigmanya Jangan Salah Artinya Ya Toh Kalaupun Dia ODGJ Itu Bukan Keinginan Dia Sehingga Memang Jangan Jadi Distigmakan Sehingga Bahkan Olok-olokan Dia Di Tengah Masyarakat Nah Itu Sendiri Akan Memperparah Kondisi ODGJ Tersebut Jadi Yang Kita Harapkan Dari Masyarakat Tengah 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 Tengah